Intro Saudara yang terkasih, Shalom Hari ini kita kembali melanjutkan bagian Injil Yohanes dari pasal ke 10 ayat 31 sampai 38 Nah saudara, dalam bagian ini Yesus hendak dilempari lagi oleh orang-orang Yahudi dengan batu Artinya ini sudah kesekian kalinya orang Yahudi itu marah dan gusar kepada Yesus Sesungguhnya apa sih yang membuat orang Yahudi ini begitu marah dan tersinggung? Karena Yesus menyebut dirinya dan Bapak adalah satu Yesus dianggap sudah menghujat Allah karena bagi orang Yahudi Yesus itu hanya manusia biasa Bagaimana mungkin seorang manusia biasa berani menyamakan dirinya dengan Allah? Nah Yesus di sini, di bagian ini dia memberikan dua argumentasi yang menarik Yang pertama yaitu Yesus itu memakai bagian dari Masmur 82 untuk membalikkan keberatan dari orang-orang Yahudi Nah saudara kalau kita baca ya di ayat ke 34 dan 35 itu ada Tuhan Yesus memakai kutipan dari Masmur 82 ayat 6 Yang berbunyi demikian Aku sendiri, aku itu Tuhan, aku sendiri telah berfirman kamu manusia, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian Nah saudara kalau kita baca Masmur 82 ini kita akan menemukan bahwa disana Allah itu sedang berbicara kepada para hakim yang lalim dan juga memihak orang fasik Nah terhadap hakim yang lalim ini pun Allah menyebut mereka sebagai Allah Karena mereka bisa memutuskan hidup dan matinya seseorang Nah jadi Yesus mengutip ini sesungguhnya Yesus mau kasih tau kepada orang Yahudi begini Kalau Allah saja menyebut para hakim ini sebagai Allah A nya huruf kecil ya Sebagai Allah meskipun mereka ini adalah orang yang lalim dan fasik Apalagi Yesus yang dikuduskan oleh Bapak dan memang diutus ke dalam dunia oleh Bapak Bukankah lebih layak lagi bagi Yesus untuk disebut sebagai anak Allah Itu argumentasi Yesus yang pertama Kemudian yang kedua Yesus itu memakai bukti segala pekerjaan yang dia lakukan Yaitu pekerjaan yang berasal dari Bapak Nah Yesus berbicara bukan tanpa dasar saudara Melainkan Yesus juga mau memperlihatkan kepada orang Yahudi ini loh pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan Dan orang Yahudi sebenarnya selama ini juga melihat apa sih yang sebenarnya Yesus lakukan Yesus mengajar di rumah ibadat Yesus juga melakukan banyak muzizat Tuhan Yesus itu melakukan banyak kesembuhan dan bahkan dia membangkitkan Lazarus dari kematian Nah apa yang dilakukan Yesus ini tidak bisa dilakukan oleh orang-orang lainnya Apa yang dilakukan Yesus ini tidak dapat disembunyikan dan juga tidak terbantahkan Namun saudara orang Yahudi itu seakan menutup mata dari ini semua Dan apa yang sebenarnya Yesus lakukan itu sesungguhnya sudah cukup untuk memberikan bukti bahwa dia itu adalah Allah Dia itu adalah Mesias yang ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi selama ini Saudara bisa bayangkan bukti itu sudah ada di depan mata tapi orang Israel memilih untuk tidak percaya Nah saudara mereka bahkan berpikir mereka itu sedang membela Allah dengan cara melempari Yesus dengan batu Nah sesungguhnya orang Yahudi ini mereka tidak mengenal siapa Allah Sehingga mereka melakukan apa yang mereka pikir itu baik untuk dilakukan Padahal itu adalah sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah Nah saudara setelah Yesus memberikan argumentasi Yesus menjelaskan Orang Yahudi tetap saja berkeras hati dan mereka tetap tidak mau percaya kepada Yesus Nah saudara kalau di antara mereka yang tidak percaya Yesus kalau kita lihat di ayat-ayat yang sebelumnya Yesus mengatakan mereka itu sebagai domba-domba yang tidak mengenal gembalanya Bagaimana dengan saudara dan saya Apakah kita termasuk di dalam domba-domba yang mengenal suara gembala Apakah kita termasuk ke dalam domba-domba yang memang tahu siapa gembala kita Atau sesungguhnya kita tidak termasuk di dalam domba yang mengenal gembalanya Saudara kiranya kita semua adalah domba yang tahu dengan jelas Tahu dengan pasti siapakah Yesus itu Tahu dengan jelas bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi Dan di dalam dirinya semua pekerjaan dari Bapak itu dinyatakan Dan marilah di sepanjang hidup kita Apapun tantangan yang ada di depan Bagaimanapun pergumulan yang kita hadapi Kita terus beriman Kita tetap setia dan tetap kita percaya Bahwa di dalam Yesus ada keselamatan Bahwa Yesus lah juru selamat Dan dia adalah anak Allah yang maha tinggi Amin Kau sungguh indah keadaan Terima kasih Dan dia adalah anak Allah yang maha tinggi